Terima kasih telah menonton Baik laki-laki maupun perempuan Yang berujung menjadi kenyataan Tak diinginkan yang telah terjadi kepadaku Setelah kejadian Aku belum juga mendapatkan keadilan Yang telah kulaporkan kepada pihak berwajib Dikarenakan ketidakpastian hukum Dan lambatnya proses hukum yang berlaku Aku berharap melalui surat ini Ibu Puan sebagai seorang perempuan Juga sosok ibu dari anak-anak perempuannya Dapat menindak lanjuti kebijakan Yang bisa membawa keadilan Dan perlindungan Bagi para korban lainnya di luar sana Terima kasih RU PKS Demi perlindungan, keadilan Serta moral yang santun Keadilan Sesuatu yang didambakan Para korban kekerasan seksual Namun bagaimana keadilan ini telah diupayakan Sudah hadir di studio Ketua Panjah RU PKS Wili Aditya Selamat malam Kak Wili Malam Mbak Najwa Terima kasih sudah hadir di mata Najwa Sama-sama Saya juga telah terhubung Dengan penyintas kejahatan seksual Ami Fitria Yang dalam kesempatan ini meminta Justru meminta Identitasnya dibuka Selamat malam Ami Selamat malam Mbak Najwa Terima kasih banyak sudah bersedia bicara Di mata Najwa Dan Anda Sejak awal saya tahu Berani terbuka bicara Dan mengungkap peristiwa Yang Anda alami ke publik Dari mana kekuatan itu Apa yang membuat Anda Berani buka-bukaan Soal peristiwa ini Mbak Ami Karena saya Di saat itu Sudah merasa Tidak ada pilihan lain Mbak Karena saya tidak dapat keadilan Dan saya Tidak tenang lagi Dengan keadaan itu Dengan keadaan takut Dan di menghantui trauma Apa saja Yang waktu itu Mbak Ami upayakan di awal Sampai kemudian Mbak Ami merasa Mentok Berarti harus terbuka Harus bicaranya justru ke publik Ketika pertama terjadi Apa saja langkah-langkah Yang sudah diambil Dan akhirnya gagal Mbak Ami Hal yang pertama Saya lakuin Setelah kejadian adalah Melaporkan diri Di Pihak berwajib Dimana laporan saya Sudah diterima Secara resmi Dan semua elemen-elemen Dilengkapi dengan baik Namun Yang saya dapat Responnya dari Pihak berwajib Adalah Kecurigaan Kecurigaan Bahwa saya Mengenali Si pelaku itu Dan Pada akhirnya Karena Tidak ada Tindakan Lanjut Setelah itu Saya memberanikan Diri Dan saya Berinisiatif Untuk mencari identitas pelaku Dengan bantuan Teman-teman saya Jadi justru Mbak Ami sendiri Yang mencari-cari bukti Si pelaku Begini ya Sampai kemudian Saya tahu Sempat mencari CCTV Dan sebagainya Itu Mbak Ami sendiri Yang mengusahakan Kalau untuk CCTV Emang disediain Dari PRT-nya Tapi untuk Informasi Nama Dan foto dia Saya Cari tahu sendiri Dengan teman-teman saya Dan ketika itu Sampai hampir Satu tahun Pelakunya Tidak juga tertangkap Karenanya kemudian Mbak Ami Membuka cerita ini Ke media sosial Begitu ya Mbak Kronologisnya Iya betul Mbak Selama setahun Tidak ditangkap Baru setelah dibuka Ke media sosial Baru kemudian Polisi bergerak Untuk menangkap pelaku Begitu Mbak Ami Iya betul Oke Apa saja Saya tahu sekarang Mbak Ami Menjadi aktivis Bersuara Bergerak Memperjuangkan Hak-hak korban Mungkin Mbak Ami Bisa cerita Apa saja sebetulnya Hal-hal yang membuat Kerap kali korban Atau penyintas Kekerasan seksual ini Enggan bicara Kepublik Mbak Faktor utama Adalah Adalah Masyarakat pada umumnya Masih Sangat sering Menormalisasikan Kekerasan seksual Dan Tidak anggap Isu ini Dengan serius Yang mengakibatkan Yang mengakibatkan Banyak terjadi Victim blaming Diantara Masyarakat kita Pada umumnya Dan berbagai pihak Juga Tidak Kurang sensitif Terhadap Kejadian Korban Kekerasan seksual Tersebut Dengan Headline berita Ataupun Proses penanganan Kasus Yang jelas saat ini Di DPR RUU PKS Sedang Dibahas Saya tahu Mbak Ami juga punya Pendapat soal itu Boleh saya minta Mbak Ami sampaikan Apa concern Mbak Ami soal RUU PKS Karena di samping saya Juga sudah ada Pak Willy Ketua Panja RUU PKS Mbak Ami Silahkan Untuk Sekarang Korban-korban Belum dapat Payang hukum Sepenuhnya Yang jelas Karena yang kita butuhkan Adalah keadilan Untuk setiap jenis Keterasa seksual Dan kita berhak Untuk mendapat Perlindungan Dan kita juga berhak Untuk Mendapat Pemulihan Secara Profesional Mbak Ami Anda masih berharap RUU PKS ini Bisa tuntas Bisa selesai Atau sudah Masih berharap itu Baik Pak Willy Ini cerita dari Aktivis yang juga Penyintas korban Kekerasan seksual Harapannya atas RUU PKS ini Kalau berangkat dari tadi Korban enggan Takut bicara ke publik Karena Kalaupun lapor polisi Malah justru Beban pembuktiannya Seperti tadi Kata Mbak Zuma Justru dibebankan Ke korban Korban sendiri Yang harus cari-cari bukti Bagaimana Pak Willy Ya Tentu kita Harus Apresiasi Seorang Ami Memartirkan dirinya Itu Suatu tindakan Yang luar biasa Dan itu Sebuah ekspresi Yang paling optima Ketika dia sudah Mentok kemana-mana Dan Tentu Ini sebuah Pembelajaran Bagi kita Kalau ada Ami-Ami yang lain Ya Kan tidak Semua orang Seperti Ami Kebanyakan korban Karena Dalam Kultur kita ini Dianggap Haib Dan Dalam kasus Kekerasan seksual Atau tindak Kekerasan seksual Nana Yang paling banyak itu Kenapa? Karena yang tadi Dibilang Ami Kita belum memiliki Payung hukum Kita punya KUHP Kita punya KDRT Kita punya Perdagangan Tindak Perdagangan orang Dan beberapa Undang-undang lain Pornografi Tapi itu Tidak spesifik Yang Ami pesankan Tadi untuk Setiap jenis KS Untuk setiap jenis Kekerasan seksual Aparat penegak hukum Itu bertindak Law and order Ya sesuai Dengan Aturan Perundang-undang yang ada Untuk itulah Kemudian Keberadaan Rancang undang-undang Penghapusan kekerasan seksual Atau tindak Pidana kekerasan seksual Itu menjadi Sangat mendesak Biar apa? Biar kemudian Aparat penegak hukum Baik polisi Ataupun jaksa Bisa bertindak Sesuai dengan Regulasi yang ada Itu yang pertama Yang kedua Problem besar kita Adalah Perspektif Aparat penegak hukum Kan sering sekali Menjadi Pameo di kita Hilang Kambing Lapor bisa hilang Sapi Artinya apa? Ketika si korban Melapor Itu aja Suatu tindakan Yang luar biasa Karena Payung hukumnya Tidak ada Yang kedua Itu Menabrak Realitas Sosiologis Yang ada Di diri dia Kalau Yang maka saya bilang Ketika ada Ami-ami yang lain Mampu melaporkan Ke polisi Segala macam Kalau kita belajar Dekasus MS Kalau ini undang-undang Sudah ada Mungkin Si korban itu Bisa melapor Lebih dahuluan Jadi Inilah problem Aturan hukum Payung hukumnya Belum jelas Yang kedua adalah Perspektif Penegak hukum Yang Belum memiliki Perspektif korban Oke Kita akan lanjutkan Akan membahas itu Tapi sebelum Menutup dengan Mbak Ami Saya minta Mbak Ami Adakah Pesan yang ingin Mbak Ami Sampaikan Mungkin ke korban Ke penyintas Yang sampai sekarang Masih belum berani Masih belum menemukan Masih hidup dalam ketakutan Tidak berani mengungkap Apa yang menimpa mereka Dengan berbagai alasan Adakah pesan yang Mbak Ami Sampaikan Untuk penyintas yang lain Iya Mbak Untuk penyintas Di luar sana Yang belum bersuara Aku ingin Berterima kasih Kalian sudah bertahan Sampai saat ini Dan aku yakin Kalian punya Kemampuan Untuk bertahan Dan untuk Melangkah maju Jangan pernah takut Untuk berjuang Untuk hak-hak kalian Dan jangan takut Untuk bersuara Kita gak bisa Melupakan yang terjadi Tapi kita bisa Melawan Pergerasan seksual Di tanah air kita Terima kasih Mbak Ami Atas Keberanian Anda Berbicara Dan membela Para korban Terima kasih Sudah berbicara Terima kasih Kami akan kembali Setelah pariwara Setelah ini Kita akan bicara Soal kasus Kekerasan seksual Yang juga Kerap menimpa Anak Anak-anak kita Seperti apa Tetap disini Terima kasih Terima kasih telah menimpa Terima kasih telah menimpa Terima kasih telah menimpa